Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman bersama saya Firman Bonsai Dan pada kesempatan kali ini teman-teman Saya akan melakukan pruning untuk bahan bonsai Beringin dolar ini teman-teman Mana bahan ini cuma untuk bahan bonsai rumahan Tidak untuk bahan bonsai kontes teman-teman Yang bertujuan untuk penghias teras teman-teman Dan bentuknya seperti ini Dan ini cuma saya program di atas pot Jadi untuk pohonnya lumayan syukur Dikarenakan untuk perakarannya ini nembus ke tanah teman-teman Jadi kondisinya sangat syukur teman-teman Dan untuk bahan ini Dulunya dari setek batang Jadi sangat simple Dan untuk gayanya entah gaya apa ini teman-teman Cuma untuk menghias rumah Jadi kita lakukan pruning kira-kira seperti ini teman-teman Jadi untuk kondisinya Untuk bahan ini Sangat syukur teman-teman Kita lakukan pruning seperti ini Yang bertujuan Untuk merapatkan perantingan Dan nanti kita banyak untuk membuat tajuk-tajuk Dan sebelum kita lakukan Cutting kita seleksi nantinya Setelah kita lakukan pruning teman-teman Dan mungkin nampak depan nantinya Dari sini Ini nampak dari depan teman-teman Seperti ini untuk nampak depan Jadi untuk bahan ini Dengan bergaya Apa adanya teman-teman Jadi saya menggunakan Melakukan proses ini Dengan cuma wearing Jarang melakukan wearing menggunakan kawat Dan untuk tahapannya ini Mungkin sekedar untuk membuat Tahap cutting teman-teman Dan jarang untuk melakukan pengawatan saya teman-teman Dulu awalnya pernah saya lakukan pengawatan Cuma sekedar untuk mengarahkan Habis itu saya lakukan cutting-cutting terus teman-teman Dan untuk kondisinya Seperti ini Kita lakukan Kita press Untuk perantingan Seperti ini kita lakukan Kita halus Apa namanya itu Riti teman-teman Dan ini sudah lumayan Agak rapat Untuk perantingannya Tetapi untuk daunnya Masih lebar Dikarenakan untuk akar Masih menembus ke tanah teman-teman Jadi Untuk pengecilannya Setelah kita lakukan Pergantian pot nantinya Dengan media yang lumayan minim Insya Allah nanti Kedepannya akan Mengecil dengan sendirinya Teman-teman Dan untuk masif proses Seperti ini Yang penting Pohonnya Subur terlebih dahulu Biar prosesnya Untuk menjadi pohon Jadi Lebih maksimal Teman-teman Dan ini Cuma sekedar Untuk hiasan Tidak untuk Bahan kontes Teman-teman Kalau untuk Bahan kontes Kurang memadai Untuk bahannya Jadi Untuk buat Menghias depan Teras ini Teman-teman Kondisinya Seperti ini Dan ini Nampak Dari samping Kita lakukan Pengepresan Atau Kita lakukan Pengepresan Seperti ini Yang bertujuan Nanti Kedepannya Akan membuat Tajuk-tajuknya Teman-teman Setelah Kondisi Perantingannya Lebih rapat Teman-teman Dan untuk Saat ini Cuma Saya lakukan Pruning Dan Cutting Dan juga Seleksi Untuk Perantingannya Teman-teman Dan kondisinya Seperti ini Sangat Simple Teman-teman Yang penting Kita Terhatiin Dan Apa namanya Itu Tetap Semangat Kita Membuat Karya Dengan Gaya Kita Sendiri Ini Teman-teman Karena Cuma Untuk Bonsai Hiasan Rumah Jadi Tidak Mengikuti Pakem Teman-teman Dan Ini Untuk Perjabangan Yang Di Atas Dominan Lebih Pendek Dikit Seperti ini Ini Nampak Dari Depan Dan Ini Untuk Mahkotanya Yang Atas Ini Untuk Mahkota Kita Bisa Lakukan Seleksi Dan Juga Bisa Kita Lakukan Cutting Teman-teman Untuk Kondisinya Pohon Seperti ini Sangat Simple Dan Sangat Mudah Kita Membuatnya Teman-teman Dari Makan Cuman Sekedar Untuk Pahantuan Saya Rumahan Teman-teman Jadi Untuk Prosesnya Lebih mudah Dan Lebih cepat Kita 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 Lakukan Seleksi Untuk Perantingannya Dan Kita Lakukan Pengepressan Teman-teman Yang Terlalu Panjang Kita Press Taber Pendek Yang Perluan Biar Lebih Enak Dipandang Teman-teman Seperti ini Teman-teman Kira-kira Sesudah Kita Lakukan Pruning Teman-teman Kira-kira Sekian Dulu Teman-teman Konten Dari Saya Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Biar Tambah Semangat Buat Video-video Yang Baru Teman-teman Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kira-kira